Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Cara memilih burung perkutut lokal dengan mental juara Ataupun cara memilih perkutut lokal mental juara Jadi simak video saya ini dari awal sampai akhir Supaya tidak gagal paham ya Jadi untuk cara situ memilih burung perkutut lokal Lokal yang memiliki suara gacor dan bermental petarung maupun mental juara Kita harus tahu kita harus mempunyai ilmu Ataupun mempunyai ilmu titen yang kita bisa meraba-raba Meskipun demikian memiliki burung perkutut lokal yang memiliki suara keras dan mental yang bagus Setidaknya kita harus diimbangi dengan perawatan yang bagus juga Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan Sebelum memilih burung perkutut lokal yang berkualitas Dan bersuara keras maupun bermental bagus Jadi beberapa cara maupun tip yang memilih burung perkutut lokal yang harus bagaimana Harus kita pilih yang bagaimana kita sendiri yang menentukan Dan saya akan sebutkan ciri-ciri burung perkutut lokal yang baik dan bermental bagus dan bermental juara Jadi burung perkutut lokal yang bagus biasanya memiliki Warna bulu yang indah, warna bulu yang kuat, warna bulu yang mengkilap Dengan lingkar garis hitam yang tegas pada bagian lurik Ataupun lingkar garis hitam yang kontras Jadi di seluruh tubuhnya itu lingkar hitamnya ataupun warna hitamnya itu lebih tegas Dan karakteristik burung yang bagus memiliki kelebihan dari warna bulunya yang tidak kusam Ataupun burunya itu tidak kumel atau bulunya itu tidak mengembang dan lain sebagainya Dan pupur abu-abu ataupun pupur di atas paruh melebar Sehingga bagian atas mata juga bisa menjadi salah satu ciri-ciri burung perkutut lokal yang bagus Jadi pupur abu-abu yang entah itu di kepala entah itu di leher itu semakin melebar Maupun semakin banyak pupur abu-abunya Pupur perkutut lokal biasanya berwarna abu-abu bersih ya Dan terlihat lebih terang ataupun bercahaya seperti itu Selain itu kita harus tahu tentang pupur abu-abu tersebut itu dasar dari warna burung perkutut tersebut Maupun semakin tua burung perkutut tersebut Posisi mata burung perkutut juga bisa kita perhatikan juga Dan kita bisa mengidinkasikan bahwa burung tersebut memiliki suara yang keras Memiliki suara yang lantang, memiliki mental yang kuat, memiliki mental yang bandel dan yang kita inginkan Jadi untuk mempunyai burung perkutut yang permental bagus Memiliki mental yang tidak takut kepada lalu-lalang Tidak takut kepada orang, tidak takut kepada keramaian Dan itu sangatlah sulit jika kita tidak memelihara dari lolohan Maupun tidak memelihara dari beli dari orang-orang yang memang sudah pernah prestasi Sudah pernah juara maupun sudah pernah menorehkan piala maupun kejuaraan Di antara latber, latres, dan lomba Dan posisi mata kita harus perhatikan juga Jadi posisi mata burung perkutut lokal yang baik biasanya Sejajar dengan paruh Sementara sorot mata perkutut lokal tersebut akan terlihat lebih tajam Dan lebih jernih, lebih melotot, dan terlihat lebih lebar Seperti itu ya Dan tidak sayu Dan selain itu biasanya Bula matanya berbentuk besar dan bulat Terlihat mata burung perkutut tersebut Seperti melotot maupun baso jawabnya mendelik ya Dan jika diperhatikan dari jarak dekat Burung perkutut lokal yang memiliki suara besar Suara keras, lantang Dengan power yang maksimal Sorot mata terlihat sangat tajam Dan menandakan bahwa burung perkutut tersebut memiliki mental petarung Seperti itu ya Jadi kita harus mempunyai beberapa kriteria Jika diperhatikan dari jarak dekat Perkutut lokal yang memiliki suara besar Memang harus suaranya keras Suaranya berpower Sorot matanya terlihat sangat tajam Menandakan bahwa burung perkutut tersebut memiliki mental petarung Dan kita bisa lihat lagi dengan bentuk kotoran Bentuk kotoran burung perkutut lokal yang memiliki mental Memiliki mental juara yang memiliki suara yang besar dan keras Biasanya seperti Dia itu kotorannya itu keras dan tidak lembek Dan karakter kotoran burung perkutut lokal Biasanya menjadi pertanda bahwa burung tersebut Memiliki karakter yang cepat Ataupun cepat gajor, cepat manggung Ataupun susah sekali untuk bunyi Ataupun Meskipun sudah dipelihara bertahun-tahun Burung perkutut itu Susah untuk bunyi Bila mana kotorannya itu tidak sesuai dengan Kemampuan burung tersebut Jadi kita pilih burung perkutut lokal itu Yang lokal yang bagus itu suaranya juga Akan tidak terlalu lembek Maupun tidak terlalu keras Kalau kita memilih yang keras Itu pun kita harus menanggung resikonya sendiri Karena burung perkutut tersebut itu Terkadang mentalnya juga kurang bagus Dan mentalnya itu Susah untuk bunyi Seperti itu Dikarenakan dengan logika Burung perkutut dengan Kotoran yang keras Pada hal itu menandakan dengan Kesehatan burung perkutut tersebut Tetapi untuk tingkat kegacoran Tingkat cepat-cepatan manggung Burung perkutut tersebut Akan lama Tetapi kalau yang kotorannya jemek Burung perkutut itu Ataupun kotorannya lembek Burung perkutut itu cepat manggung Dan biasanya Untuk lokal ternak Itu biasanya kotorannya juga jemek Otomatis burung perkutut tersebut itu Cepat manggung Karena sudah terbiasa Beradaptasi di lingkungan peternak Maupun di lingkungan kita Maupun di lingkungan orang-orang di sekitar Seperti itu Jadi kalau untuk yang kotorannya keras Biasanya itu lokal alam asli Dan biasanya Kita tangkap dari alam Dan biasanya itu sulit Maupun lama prosesnya Untuk menggacorkan Ataupun membuat Burung perkutut tersebut itu manggung Seperti itu Jadi paham ya sampai sini ya Selain itu kita juga bisa Memperhatikan Beberapa tipe jenis kotoran pada burung perkutut Ada kotoran yang padat Ada yang bentuk bulat Dan besar Ada pula kotoran yang padat Dan kecil Ada padat besar Ada Apa istilahnya jemek Ada yang berair Dan lain sebagainya Dan karakter kotoran perkutut yang encer Sepertinya Seperti apa bubur Biasanya perkutut jenis ini Memiliki suara yang keras Dan cepat sekali gacor pada saat Dipelihara Karena saya mempunyai ilmu titen Dan setelah saya perhatikan Dari beberapa puluh maupun beberapa burung yang saya miliki Setelah saya pelajari Ternyata seperti itu Dan bentuk pangkal paruh Kita juga harus Tahu ya Perkutut lokal yang memiliki mental juara Berjuara besar Biasanya memiliki pangkal paruh yang lebar Dan perkutut biasanya Pangkal paruhnya itu lebar Dan otomatis burung perkutut tersebut itu mempunyai Suara yang besar juga Dan bentuk pangkal paruh yang Lebih lebar dari perkutut pada umumnya Ini memungkinkan burung perkutut lokal memiliki suara yang lebih keras Selain itu kita juga Kalau ada pun paruh yang celah Itu pun juga bagus untuk burung perkutut Selain itu Beberapa tip dalam memilih burung perkutut lokal Yang berkualitas Yang kualitasnya istimewa Dan bersuara keras Semoga bermanfaat ya Yang saya jelaskan ini Pokoknya di video kali ini Tentang beberapa Kriteria Kriteria burung perkutut yang Sudah saya sebutkan di video kali ini Tentang cara memilih burung perkut lokal mental juara Entah itu kita memilihnya di Ombiokan Entah itu kita memilihnya di Pengepol maupun kita membelinya di rumah-rumah maupun di teman-teman kita yang memiliki banyak koleksi Dan pengen kita pelihara Jadi kita tahu dasar-dasarnya untuk memilih burung perkutut yang bagus dan Untuk dijadikan lomba Untuk dijadikan di Sekelas laber maupun sekelas laber maupun sekelas lomba Seperti itu Dan catatan terpenting selain kita memilih burung perkutut dengan tipe-tipe yang saya jelaskan di video saya tadi Ataupun tip yang saya berikan di video saya ini Jadi kita juga harus mengimbanginya dengan perawatan Dengan perawatan yang maksimal Dengan perawatan entah itu jemur Entah itu mandi Entah itu diemburkan Entah itu dengan pola makanan Kita berikan itu dengan makanan yang bagus Otomatis burung perkutut itu akan Kedepannya akan bagus Kedepannya akan bermental Kedepannya akan memiliki suara dengan suara yang lompang Seperti itu Jadi sekali lagi untuk jam terbang Ataupun jam terbang Juga penting banget ya Jam terbang yang saya maksud adalah kita harus membawa jalan-jalan Jangan maupun kita sering melatihnya Di berbagai teman Maupun di berbagai ganteng Setiap kualitas Maupun di ganteng Jejer-jejer Di rumah Maupun di samping rumah Maupun depan rumah Maupun belakang rumah Dan sebagainya Bahwa di video kali ini Ambil sisi positifnya Buang sisi negatifnya Jangan diambil mentah-mentah Ulasan dari saya ini Ambil ulasan-ulasan yang baik saja Dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik Tentang kedu saya ini Salam rahayu Salam komania Salam persahabatan Salam silaturahmi Salam binikah Salam hidup rukun selalu Salam satu lebih Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam La wabarakatuh